Jangan salah paham, ini kan isunya seakan-akan, wah pemerintah mau menghidupkan lagi komunis. Tidak, tidak ada politik hukum baru terhadap komunisme di Indonesia. Sudah ada bahwa komunisme dan segala bentuk organisasinya itu dilarang di Indonesia. Itu sudah ada TAP MPR-nya, sudah ada undang-undangnya, sudah masuk juga di dalam KUHP. Jadi tidak mungkin kita menghidupkan komunisme ini orang yang sebenarnya menjadi korban peristiwa. Nah, oleh sebab itu saya tunjukkan bahwa ini bukan urusan soal komunisme atau apa, tapi urusan kemanusiaan. Misalnya, dari 12 kasus pelanggaran HAM berat itu, kita memulai dari Aceh. Korbannya itu orang Islam semua. Korbannya orang Islam semua. Ada waktu itu DOM, daerah operasi militer di Aceh. Nah, korbannya ada yang cacat seumur hidup, lalu tidak bisa menyekolahkan anaknya karena kerjanya susah. Ada juga yang ayahnya meninggal, ada yang saudaranya meninggal. Itu dia aja di PD. Yang kemarin kita kick off tanggal 27 Juni, itu muslim semua. Dan yang diberikan oleh pemerintah dalam membangun masjid, kepada para korban kita tentunya ada yang minta modal usaha, kita kasih. Ada yang minta sapi, kita kasih sapi. Ada yang minta jaminan kesehatan, beasiswa, kita kasih semua pada waktu itu. Karena mereka korban berdasar bukti yang ditemukan oleh Komnas HAM. Lalu yang untuk bersama Anda minta apa? Minta masjid, kita bangunkan masjid gitu. Dan kita akan berkeliling ke 12 kasus itu. Dan saya ingin katakannya, kasus 65 itu bukan sekarang. Begitu pemerintah orde baru jatuh, pemerintah sudah membuat kebijakan. Bahwa tidak ada lagi bagi orang Indonesia siapapun untuk melamar pekerjaan. Menjadi politikus, menjadi menteri, menjadi apa gitu ya. Sudah bebas. Dicabut, misalnya tidak boleh ada lagi keterangan. Siapa yang mau bekerja harus membuat surat keterangan bebas dari gerakan G30 SPKI. Itu tahun 2000 sudah dicabut. Bakor Stranas. Kemudian Dirjen Direktorat Sospol di pemerintah daerah. Semua sudah dihapus. Yang dulu selalu membuntuti orang siapa yang pernah terlibat. PKI dan sebagainya sudah dihapus itu tahun 2000, bukan sekarang. Nah sekarang ini korban-korban lain. Korban-korban lain yang sebenarnya tidak terkait dengan peristiwa apa yang disebut gerakan 30 September. Nah oleh sebab itu kita datangin mereka. Anda menjadi korban. Ayo kalau mau pulang kita berikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.